Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita pagi ini Hari ini kita kunjungi lokasi ke Desa Lempesuk Kelompok Tani Sinar Botung Luas lahan yang Sudah mulai digarap Ini kurang lebih 4 hektare Lokasinya ini dekat dengan Jalan, jalan raya Jadi untuk monitoringnya itu Cukup mudah Hama yang dominan disini Setiap tahun Hama Siput Merubai Atau Kiong Mas Hama Putih Penggerik Batang Itu yang dihadapi Para petani-petani disini Nah jadi Dalam pengendaliannya Pengendalian Siput Merubai ini Kita sarankan untuk pengendalian serempak Tidak sendiri-sendiri Nah jadi kalau pengendalian serempak ini Memutus Memutus lantai hama ini Sudah bisa dilakukan secara maksimal Nah kalau sendiri-sendiri kan Nanti ada yang mengendalikan Ada yang tidak Nah itu yang membuat petani Kerepotan biasanya Eka tanam ini Kami lihat Lebih mudah Jadi Usahakan Parites Apa Umur-umur tanamnya ini Lebih daripada 15 HST Karena Kalau Siput Merubai Sangat senang sekali Kalau Kurang daripada 15 HST Karena Batangnya itu Masih lembek Masih enak untuk mereka Makan Jadi Saran dari Kami Selaku petugas BOPT Menanam Kalau di tempat endemik Siput Merubai Atau Kiong Mas Menanam Tanam Pindahnya Lebih daripada 15 hari Bisa 20 hari Bisa 25 Supaya Mengurangi Intensitas serangan Dari Hama Kiong Mas tersebut Jadi kalau untuk racun Racun ini Sipatnya Kalau sudah Di ambang pengendalian Jadi Penggunaan racun Itu macam-macam Ada Ada yang berbentuk Kayak tembaka Ada yang berbentuk Apa Liquid Air Itu tergantung dari Petani yang mengendalikan Tapi biasanya tadi Kami melakukan Wawancara ke petani Mereka Senang yang bentuk Tembakau Benarnya Airnya dikurangi Macak-macak Supaya Kelihatan Kiong-kiong yang Matinya Itu Juga Kalau sudah Kiong-kiong itu Mati Mereka juga harus Mengumpulnya Mengumpul pakai Karung Pakai ember Karena kalau pas menanam Jasad dari Kiong itu Itu tajam sekali Kalau kena kaki Karena Tidak mungkin Menanam Dengan menggunakan Bot Karena Dalam Sawahnya Dalam Agak dalam Jadi mereka Biasanya menggunakan Kos kaki Yang panjang Jadi Saran saya Di kelompok Tani Sinar Botung ini Agar Supaya melakukan Pengendalian Khususnya Siput Merubi Atau Keong Mas ini Secara Masal Secara Sama-sama Jangan Sendiri-sendiri Supaya Menekan Hama Keong Tersebut Mungkin itu Dari saya Terima kasih Nanti kita Jumpa lagi Pada video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh